virus hepatitis misterius sedang mengancam dunia Indonesia sudah ada yang kena Inggris, negara yang luar biasa aja bisa kena sebanyak itu negara-negara di Eropa banyak yang kena tapi apa yang dilakukan orang Indonesia? apakah orang Indonesia bersiap-siap menghadapi virus hepatitis misterius ini? sudah pasti tidak tidak ribut pada cokiparide orang malah ribut Avanza jadi udah seminggu ini seminggu yang lalu ada cewek saya gak tau live di tiktok dimana yang jelas dia lagi ngobrol sama temennya terus direkam terus dia kayak ngomong wah gue sih kalo dijemput kayak mobil Avanza gitu gue sih gak mau ribut orang netizen ribut banyak yang retweet sampai masuk berita loh berita online Indonesia kita nih memang setara Washington Post setara Al Jazeera memberitakan cewek sumpah tadi ada di viva.co.id cewek ini gak mau dijemput Avanza masuk ke berita online luar biasa kan berita kita kan sekali lagi ya orang Indonesia di tengah kesibukan orang Indonesia mencari obat kanker mencari alternatif energi mencari gimana cara nyembuhin-nyembuhin tumor penyakit-penyakit keras mencari cara agar tidak global warning yang keren banget orang Indonesia masih ada waktu untuk meributkan cewek yang tidak mau dijemput Avanza ya kalo gak mau ya jangan ya jangan dijemput lagi yang anda yang ribut ini kenal juga enggak gitu kecuali anda yang dimaksud cewek itu buat eh buat eh gue sih gak mau dijemput Avanza sih buat Samsul yang nonton ini baru anda tersinggung Samsul anjir gue gue langsung ada komen ya anda gak dimaksud bahkan anda gak ada hubungannya sama cewek itu kenapa anda ribut semua gitu ya kan dan orang gak tau kenapa jadi larinya nyerang fisik gitu jadi pada ngomenin wah muke mohon maaf ya sedukan saya ngomong ini ya silahkan di cek aja mukanya aja muka kurang aja lu gak mau dijemput Avanza bro itu kan preferensi pribadi gitu mau anda sadako yang gak ada mukanya juga tetep boleh dia gak pengaruh meskipun cantik kurang cantik ya terserah dia gak mau dijemput Avanza ya terserah dia bro ya kan sekali lagi kenapa kita yang kenal juga enggak ya kan yang harusnya trigger ya yang harusnya menurut saya nih yang harusnya trigger dengan kata-kata cewek ini dengan kalimat dia ngomong ah Avanza gak mau lah dijemput Avanza Avanza kan mobil paling murah pertama itu datanya salah mobil paling murah kalau gak salah kijang yang kayak roti tawar yang tahun 90 mungkin itu kayaknya saya gak tau tapi data itu salah tapi sekali lagi kalau menurut saya yang pantas yang boleh trigger dengan omongan cewek itu satu PT Astra Dehatsu Motor Indonesia yang memproduksi Avanza dan Senia dia yang harusnya trigger aduh ada cewek gak mau dijemput Avanza ya tinggal bikin Yaris tinggal bikin Fortuner yang banyak terus ditambah yang harusnya kalau ada yang trigger itu ya komunitas Avanza Indonesia pasti AVI Avanza Indonesia saya gak tau gak tau komunitas apa tapi yang jelas yang harus trigger ya mereka gitu karena mereka yang disebut cewek itu lah kita nih kenal juga enggak ya kan dimaksud sama cewek itu juga enggak tapi kita ribut lagian nih kalau istilahnya almarhum teman saya kita harus ngasih benefit of the doubt ini adalah kita ngasih apa ya positive thinking ke mbaknya kenapa mbak ini gak mau dijemput Avanza mungkin dia punya trauma pernah kesambar petir di Avanza ya kita gak tau gitu ya kan atau dia punya penyakit saya sampe googling tadi siapa tau mbak itu punya penyakit osteogenesis imperfecta merupakan gangguan pada struktur tulang yang menyebabkan tulang mudah rusak bahkan hanya akibat trauma ringan itulah mengapa penyakit ini disebut penyakit tulang rapuh jadi saya pernah tau ada orang yang kalau kena gonjangan dikit tuh supatah mungkin itu saya bukan dark comedy maaf ya siapa tau dia punya penyakit itu bro atau saraf kejepit gitu ya kan itu baru kita harus cari tau dulu kenapa dia gak mau dijemput Avanza dan kalaupun gak ada penyebab apapun ya dia maunya dia pokoknya aku gak mau dijemput Avanza ya terserah dia kok kenapa kita kenapa kita gitu yang sampai seminggu loh sampai masuk berita sampai dibahas dimana-mana ya kalau menurut saya ya kalau ada yang viral-viral gini terus kita bahas kita bahas sampai masuk berita online terus cewek itu lalu diundang di acara paling mulia di negara ini Bronis TTV dan juga pagi-pagi ambiar saya kira pagi-pagi ambiar itu tsunami loh pagi-pagi ambiar gitu ternyata bukan pagi-pagi ambiar dia ngundang orang-orang yang viral kalau ada kalau ada rame membahas cewek Avanza ini nanti diundang di Bronis ada protes ngapain dia diundang iya kan anda yang memviralkan seperti kasus Dennis Karista dia dulu bikin konten ini tongkrongan mewah kami mana tongkrongan kalian semua orang trigger wah apaan lu sombong 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 wah di react di react di stitch di tiktok dibahas wah ini songong banget nih orang dia itu gak nyindir anda katanya dia nyindir temen-temennya katanya dan kalaupun nyindir anda anda harus terima akibatnya akibatnya orang yang menurut anda klaci itu jadi terkenal diundang sana sini dan anda protes kenapa Dennis bisa diundang emang dia prestasinya apa kenapa sih orang-orang gini apa bahkan ada istilah stop making stupid people famous stop retweet stop comment stop likes udah kalau akun apa saya lihat di twitter tadi akun komfo akun tanya URL akun apa dis yang akun gosip-gosip ada orang songong skip kecuali anda memang siap akibatnya siap siap melihat ada Dennis di TV siap melihat nanti ini Mbak Afansa ada di TV nanti ada orang lagi saya tidak mau sama cowok jalan kaki diundang ini dia cewek gak mau cowoknya jalan kaki semua semua yang tidak anda senangin di twitter di semua di sosmed sosmed yang anda bacotin ada di TV semua nanti ada di TV semua ada di TV anda protes kenapa semua orang ada di TV anda sat selamat menikmati